Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Termasuk Liverpool, Keito Nakamura ditaksir banyak klub Liga Premier. Klub Liga Premier yang mengagumi pemain Jepang, Keito Nakamura, menghadapi persaingan dari klub di luar Inggris untuk mendapatkan gelandang serang LASK. Daily Mail melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menarik perhatian Liverpool, Aston Villa, dan Burnley yang baru promosi setelah bersinar di divisi terata sepak bola Austria dan muncul sebagai salah satu pemain Liga yang menonjol. Keito Nakamura mencetak 14 gol dan membuat 7 asis dalam 36 penampilan, membantu LASK lolos ke Liga Eropa dan memicu minat yang semakin besar padanya. Selain klub-klub Inggris, klub Jerman seperti Frankfurt, berusia Dortmund, dan berusia Monchenglatba, serta tim Perancis seperti Lille, Reims, dan Lyon plus klub Belanda Feyenoord, semuanya mengincar Nakamura. Selain bisa menjadi penyerang tengah, Nakamura juga bisa dikerahkan sebagai sayap kiri. Nakamura sekarang diperkirakan akan meninggalkan LASK dari musim panas ini. Dan selain peningkatannya untuk menjadi pemain baru yang bisa diandalkan Jepang di level internasional, pelonggaran kriteria GBE untuk pemain asing yang datang ke Inggris telah meningkatkan harapannya untuk dapat pindah ke Liga Premier jika ada pelamar yang berminat. Alisson Becker terpilih sebagai pemain terbaik Liverpool musim lalu Untuk pertama kalinya, Alisson Becker terpilih sebagai pemain terbaik Liverpool oleh para supporter setelah penampilannya yang luar biasa pada musim lalu. Setelah menjualani musim individu yang luar biasa, pemain nomor satu Liverpool asal Brazil terpilih sebagai pemain terbaik musim lalu oleh para pendukung dalam sebuah jajah pendapatan online. Ini adalah pertama kalinya dia memenangkan gelar pemain terbaik di Standard Shadrath, di mana Mohamed Salah meraih penghargaan tersebut selama dua musim terakhir. Tidak ada acara penyerahan tahun ini, meski begitu Alisson berhak mengklaim gelar tersebut sebagai pemain paling andal Liverpool sejauh musim lalu. Salah berada di posisi kedua setelah mencetak 30 gol dalam 51 pertandingan, sementara Trent Alexander-Arnold menelain up ke posisi ketiga setelah tampil solid dalam peran barunya. Biasanya dianggap negatif bagi tim ketika seorang penjaga gawang memenangkan pemain terbaik dan tidak berbeda dengan The Reds yang finish di urutan kelima tanpa berhasil memenangkan trofi. Namun itu tidak mengurangi pencapaian pribadi Alisson Becker. Penjaga gawang itu secara konsisten menjadi salah satu yang terbaik di dunia sejak pindah ke Anfield, memenangkan semua yang ditawarkan di level klub. Namun dari semua penurunan rekan satu timnya musim lalu, dia yang paling bersinar. Selain menjadi shortstopper yang brilian di bawah gawang, statistik mendukung kehebatan Alisson ketika menguasai bola dengan kakinya. Ada momen kegilaan sesekali karena kepercayaan dirinya dalam menguasai bola, tetapi The Reds akan berada dalam posisi yang jauh lebih buruk tanpa dia. Liverpool mulai prioritaskan transfer Heffern Thuram Pembicaraan tentang kesepakatan transfer untuk gelandang OJC Nice, Heffern Thuram, diklaim telah mengalami kemajuan dalam beberapa pekan terakhir, di mana Liverpool menjadikannya sebagai prioritas. Setelah kesepakatan 35 juta ponsterling untuk Alexis May Alistar, orang-orang seperti Manu Kone, Rian Gravenberge, Gabri Vega, dan Romeo Lavia sedang dipertimbangkan. Namun menurut surat kabar Perancis yang nilai KWP, Thuram sekarang dianggap sebagai tujuan prioritas dan sang pemain sendiri tergoda oleh potensi untuk bergabung dengan klub asal Merseyside. Kontrak telah berlipat ganda dalam beberapa minggu terakhir, bunyi laporan tersebut menjelaskan. Pemain tidak akan menolak untuk meninggalkan Nice terlepas dari ketertarikannya dengan klub dan telah menunjukkan bahwa dirinya tergoda oleh proyek Liverpool. Thuram bergabung dengan Nice dari AS Monaco pada 2019 dan telah bermain 138 kali untuk klub serta telah melakoni debutnya untuk tim nasional Perancis. Kesepakatan apapun untuk Hefren Thuram mungkin perlu menunggu hingga akhir musim panas karena Senggelandang saat ini sedang bertugas dengan Perancis U21 di Piala Eropa U21. Jadwal Premier League musim 2023-2024, Chelsea vs Liverpool jadi suguhan pekan pertama. Operator Premier League terakhir resmi mengumumkan jadwal Liga Inggris musim 2023-2024. Ada sejumlah jadwal menarik tersaji. Sejak awal Juni kemarin, Premier League 2022-2023 resmi berakhir. Manchester City resmi dinobatkan sebagai juara Liga Inggris musim lalu. Seperti musim-musim sebelumnya, ada break sekitar 2 bulan sebelum musim baru digelar. Premier League musim 2023-2024 dikonfirmasi akan dimulai pada tanggal 11 Agustus 2023 mendatang. Turnamen ini akan digelar selama 38 pekan. Juga tidak halangan, pekan terakhir IPL 2023-2024 akan digelar pada hari Minggu, 19 Mei 2024 mendatang. Premier League musim 2023-2024 akan dibuka dengan duel antar juara. Juara Premier League, Manchester City akan bertemu dengan juara Championship musim lalu, Burnley. Dan di pekan pertama nanti, Premier League menyuguhkan satu partai big match. Dua tim top Inggris, Chelsea dan Liverpool akan saling berhadapan di Stamford Bridge. Kedua tim musim lalu finish di posisi yang kurang baik. Liverpool finish di peringkat 5, sementara Chelsea finish di peringkat 12. Laga perdana ini akan menjadi momentum bagi kedua klub untuk bangkit di musim depan. Sementara laga ini akan jadi pembuktian bagi Mauricio Pochettino yang ditunjuk jadi manajer baru The Blues. Gelar diskusi positif Liverpool yakin banget bakal gahit Rian Gravenbach. Liverpool tampaknya tinggal selangkah lagi datangkan Rian Gravenbach dari Bayern München setelah klub Merseyside itu menggelar diskusi positif dengan bintang asal Belanda tersebut. Liverpool saat ini sudah berhasil datangkan Alexis McAllister dari Brighton, tapi berniat menambah personil skuadnya, setidaknya satu gelandang lagi musim panas ini. Di antara para pemain yang dikaitkan dengan Anfield adalah bintang Nicehaven Thurem, Manukone dari Borussia Mönchengladbach, pemain Celta Vigo Gabrivega. Gravenbert juga masuk dalam daftar incaran mereka dan pembicaraan telah dilakukan antara Liverpool dan perwakilan pemain 21 tahun itu. Menurut laporan di Atletic, seperti yang dilansir Metro, saat ini tengah berlangsung diskusi positif antara klub Liga Premier tersebut dan perwakilan Gravenbach, meskipun tak berarti Gravenbach akan segera pindah ke Anfield. Semuanya tergantung pada apakah Bayern München ingin melepas pemain yang baru mereka datangkan dari ayat tahun lalu itu. Apalagi sejauh ini, sikap raksasa Bundesliga itu jelas, Gravenbach tak dijual saat ini. Pemain internasional Belanda itu baru tiga kali menjadi starter di Bundesliga musim lalu, di mana total ia sudah bermain dalam 24 pertandingan plus 6 penampilan lainnya di Liga Champions. Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton!